hai oke guys kali ini ada yang baru nih guys jadi gua lagi minjem nih ya ibaratnya minjem lah minjem buat nge-review ID Lord of Jester dari server 6 yang pasti untuk temen-temen yang dari server 6 udah pasti kenal lah dengan nick ini udah nggak asing dan bagi yang belum tahu Lord of Jester ini top CP dari server 6 CP nya kurang lebih 600.000 sekian di sini gua akan sedikit membongkar tentang Scroll Palpak dan dan ninjutsu kali ya ninjutsu dari si asasin ini guys kita lihat dari partner dulu kita bedah CP dulu dikit untuk partner ya itu dia pakai Kakashi dan Sasuke dan untuk Kakashi bintang bintang 4 dan Sasuke bintang 4 kurang lebih 230.000 CP dengan level 66 ya Kakasinya masih 62 dan ya untuk Kakasinya lengkappun ya lalu untuk Sasuke nya ternyata bukan dia yang dapat Itachi ya guys ya jadi kalau misalkan dia dapat Itachi bisa lebih kacau lagi kali ini CP nya attack increase 2,8% yang pasti kan kalau Uchiha Itachi ini bintang 3 kan ya karena pernah dapat dari top CP juga mungkin bisa 4% kali ya ini kan 3,85 dia yang di bintang 2 untuk partner tadi kurang lebih 230.000 dan ninjutsu nih guys ninjutsu kurang lebih sih eh gue pernah bahas sedikit ya tentang asasin jadi flicker slash nya ini untuk tipe still itu cukup pentokin sampai sini aja sampai titiknya aja dan sebenarnya kalau untuk hilang itu kalau untuk skill hilang ini sebenarnya bisa ini sebenarnya bisa di upgrade lagi menjadi 54% cuman attack nya nambah sekitar 1,5% ya nggak terlalu penting juga sih ya jadi dia lebih fokus ke sini ke skill pakenya karena skill hilangnya ini udah makai Naruto nih guys jadi kalau udah makai Naruto itu udah asik banget itu ya bisa dilihat 70% kalau bintang 4 85% dan kalau bintang 5 itu 100% guys ya kali ya karena naiknya itu ya naiknya itu 15% yang pasti ya 100% lah jadinya dan kita tes aja 1,2,3,4,5,6,6,7,8,11 sebenarnya 10 kali kalau untuk sunade karena emang critical refresher dia akan nge-refresh cooldown kalau critical terus kalau yang lainnya itu tergantung ya bisa dikasih shikamaru shikamaru itu bermain detikan dan bisa dipakai kabuto guys apalagi guys ya kalau untuk skill sih sebenarnya udah situ aja ya kurang lebih sama ini Yamato kalau ada Orochi ya bisa ditaruh Orochi cuman karena ini belum ada belum dapet dah jadi dia masih makanya Yamato disini untuk skill ya kurang lebih hampir sama lah dengan kalian dan ya di sini kita coba untuk ngintip-ngintip nih guys ngintip-ngintip Scroll Pack nya si Lord of Jester oke nih guys jadi Lord of Jester Scroll Pack nya udah mantep banget maksudnya ya udah level 2 hampir semuanya level 2 ya di sini doangnya level 1 nah ini lu bisa upgrade pakai Scroll Pack yang lain jadi kalau mau upgrade ini pakai Scroll Pack ini butuhnya tiga nih guys butuhnya tiga lalu kalau lu cabut ini akan jadi level 1 lagi nggak enaknya tuh kayak gitu jadi jangan sampai ini kecaput nih nih satu Scroll Pack itu 400 400 gold ya kurang lebih 100.000 lah jadi ya you know lah untuk Scroll Pack nya ini kalau satu set itu 600.000 600.000 600.000 jadi kalau lu level 1 aja nih level 1 aja ini udah ngabisin 1,8 kalau lu pakai 1,8 ya pasti ada diskonnya lah ya topap 1,8 nya tuh dan balik lagi Scroll Pack nya ini rata-rata udah level 2 semua ada yang level 3 dan untuk CP dari Scroll Pack nya ini kita lihat ya 21 23.000 sama 16.000 kurang lebih dari Scroll Pack nya Lord of Jester dia dapat 60.000 CP terus di sini eh kalau kalian ingin dapetin efek kayak gini nih Scroll Pack efeknya kalian harus memasukkan Scroll Pack yang berwarna itu 4 jadi kalau misalkan masukin 4 lu dapat efek dari Scroll Pack nih jadi disini eksternal seal nya itu merah munculnya itu hijau terus passing seal nya ini ditaruh di biru dan nanti di level 70 dan level 80 itu akan terbuka lagi nih guys jadi Scroll Pack nya itu akan terbuka lagi bisa kalian saya taruh lagi dan eh gua sempet dapat screenshotan jadi ada temen gua juga yang mainan ginian dia itu naruh Scroll Pack nya itu merah semua guys jadi empat merah nih sisa duanya kayak gini baru random lah random dia masukin defense dan sisanya itu attack semua jadi attack critical ignore div nya itu ya gede banget yang pasti Assassin lah ya ID nya bukan ID WS ya cuman kalau WS gua belum tahu juga hmm apalagi nih guys ya apalagi yang mau kita intip-intip mungkin kalau untuk dari item gua kasih lihat satu aja ya ya kurang lebih kayak gini lah kurang lebih itemnya kayak gini untuk statusnya ya walaupun belum semuanya ada efek yang plusnya itu critical resistnya cuman ya udah lumayan yang bagus ini ya untuk item gold jadi lu bisa nyari bahan aja nih tinggal dicari bahan mentahannya aja dari crafting dari waiting kita cek ya kita cek dari gua lupa namanya batuk oh iya ninja toolset kayaknya oh bukan cek material nah bisa ngambil dari sini nih guys nanti start-startnya yang yang dibutuhkan kayak guardian kayak critical resist ini kita bisa nyolong dari sini aja ini scrollpak yang tadi ini agak ampas gitu nah ini scrollpak ampas ini udah ya bisa dibilang ini enggak laku lah ya udah guys jadi kurang lebih untuk kali ini kita intip-intip ID top cp server 6 ya cukup sekian aja mungkin nanti kalau misalkan ah kalian ada yang penasaran atau next kali gue ingin mencoba bermain Skyladder nya Skyladder pakai Assassin ini gimana serunya ya nanti gua akan coba yang pasti thank you untuk temen-temen yang udah mampir yang udah mau nonton dan thank you juga yang punya ID Lord of Gester terima kasih sekali lagi terima kasih yang udah nonton sampai jumpa di next video berikutnya guys selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.